musik 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 gila oke, sekarang kita lagi di gambir acara apa nih namanya? acaranya namanya musik jadi ini gambir nih lagi hot-hotnya tuh kayak di acara festival, musik segala macem ya? iya, karena venue ini memang sangat seksi untuk dibikin acara seperti festival-festival seperti itu benar yoi kalau untuk yang lain-lain juga bisa sebenernya kayak Jakarta Fair itu kan dipakai untuk untuk jual-jual multi-product sama mainan, wahana-wahana permainan tapi di luar itu mereka lebih suka untuk bikin konsep musik festival jadi lama-lama ini gue yakin gambir tuh lama-lama lebih dikenal untuk kayak acara musik betul anak-anak milenial lah betul-betul terutama, apalagi kemarin tuh belum lama abis kelar syncronize 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 fest lalu jack, jacklot pernah disini jacklot juga pernah nanti juga di bulan November 90s festival ada 90s festival kamu mau lihat nih apa, areanya disulap seperti apa areanya disulap seperti apa dan bintang tamunya juga oke-oke oh ya? oh iya, ada potret potret? ada foto hahaha tuh style? ada figura, landscape landscape iya betul langsung masuk aja langsung masuk aja langsung tamu siapa aja iya berarti konsepnya sama pintu masuknya tetap sama kayak syncronize nih iya maka rata semua acara-acara yang dibikin digam di expo kayaknya pintu masuknya dari yang adek-adek lain dan sini ya? toko leak tetap dibuka toko leak tetap dibuka ataupun eventnya gimana? kita ada leak iya betul siapa tau joget sepatu rusak bisa langsung beli siapa tau joget-joget bagi peringatan bisa langsung beli ini perbedaannya kayaknya panggung utamanya disana deh iya emang ada beberapa panggung? sebenernya ada dua panggung? kita mendingan cari IONya dulu deh sebelum jam halo mas Firman nah ini kita lagi bersama Roy Roy kebalik dong kebalik hei Roy ini kita lagi sama mas Firman oh iya lo salah iya ulang 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 gak apa-apa lanjutkan oh iya yaudah hari ini kita lagi bersama mas Firman iya siapa mas Firman? lu tau gak? itu yang nyanyi ini bukan penyanyi jadi mas Firman ini dibalik acara time after time ini kayak lagunya ini time after time gak tau gak? ntar gak tau baru itu Firman itu yang nyanyi itu Firman itu yang nyanyi maksudnya kok time after time namanya? tuh mas Firman juga masih kita ajakin jadi lintas genre juga lintas genre juga lintas umur juga ya mas Firman semua tuh jadi gak pilih-pilih kita kan semuanya kesini deh gitu gak perlu 80an gitu siap siap kayak gitu niatnya sih gitu ngomongin soal line up nih mas oke time after time kali ini tuh mendatengin siapa aja oh gitu nah gaungnya tuh gaungnya pas puncak acara tuh siapa? oh gitu ya kita sebenernya banyak banget ya ininya tapi yang jelas kita ada kayak Elevenkind efek rumah kaca ya gitu pamungkas tadi pamungkas udah perform tadi milenial banget tuh iya yang sekarang ntar ntar nih kita ada line upnya ada potret terus ada Malik iya kan biar joget bareng enggak bukan bukan oh bukan ini Malikat Malik oh Malikat Malik iya lebih diseru kirain ngambil yang Malik sama Denny Malik oh ini Malik deh socials iya ini Malik yang dekat sini belakang rumahnya iya Malik terus ada potret tadi udah ya potret udah boleh potret nih mesti Samar Tante Reza oh Reza penting nih itu Reza bukan bukan? bukan Reza Arab what's up welcome back with me Reza Arab si gamer ganteng gue gak pernah sesiap ini dihidup gue oh Reza Arab jangan 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 udah gak usah Reza Artame Bial ya iya makanya yang lagunya izinkan izinkan itu loh betul ini gak boleh gak diizinkan gak diizinkan harus pulang nih jadi harus pulang harus pulang alasan utama kenapa milih ee di J Expo itu kenapa sih iya ini apa kemudahan itu enak banget akses akses ya tau sendiri busway ada di depan parkirnya kemana-mana lebas kan betul boleh melintang gitu boleh ngapain juga asik aja dari bandara oh kita gak pernah naik pesawat jadi gak tau airport dimana tapi dari Tanjung Priok deket Tanjung Priok deket dan naik pelni kita lainnya tapi emang transportasi itu pengukurnya sesuai badan sih emang iya kurang hajar lu tuh gimana kita kebukin aja abisin itu matiin dulu iya kita kebukin aja oh jadi alasan itu ya iya jadi cocok-cocok untuk festival juga iya enak lah secara tempat kan emang emang event banget ya maksudnya kita secara ee i o gitu kan maksudnya butuh hal-hal yang ini iya kayak apa ya ya tim-tim cleaningnya kita gak perlu lagi ribet dan itu emang cepet banget security itu pertengah jam loh kalo disini di cek ya pertengah jam ngecek iya iya enak lah kalo disini udah tematnya kalo buat event sih keren banget kayak gitu kalo kita mas firman tapi kan Jxpo ini luas ya oke kenapa yang dipilih area gambir Expo oke jadi kenapa gak bikin indoor kan bisa ada holiday jadi awalnya nih kalo mau cerita panjang sih gak apa-apa ya gak apa-apa iya 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 kita nih awalnya ngecek nih di Jxpo ya ngecek tempat terus kita ngeliat ada itu tuh ada danau jatuh lah pilihan disini boleh gak kayak gitu iya iya gak apa-apa gak apa-apa karena danau tuh tertarik ya iya danau ada intinya lagi ada apa landmark-landmark yang intinya sih enak nih udah ini semua ya ubin semua flooringnya enak ya jadi kita kayak flooring-flooring gitu level tuh jadi udah gak susah lah kayak gitu banyak hal lah kayak saya bilang tadi yang intinya sih kita senang parkirannya akses sama ya tempatnya lah udah ada selasar ada segala macem jadi udah enak banget lah kalo disini gitu lah ngomong-ngomongin soal tiket nih iya tadi kan bintang tamunya udah banyak banget banyak banget banyak banget ARK juga ada pamungkas juga pamungkas harga tiketnya 30 ribu sama on the spot 50 ribu ya 50 ribu murah banget sih iya makanya kita kan emang niatnya buat semua penyimpan musik ini bisa dapet lah maksudnya kita gak apa ya gak harus orang-orang ini middle up gitu kan semua aja lah semoga intinya pengen menyapukan iya paling nabung seminggu doang kan buat anak kuliah mah aman kan udah bisa dibutuhkan firman-firman yang lainnya jangan lah membuat festival musik gitu kan bener ini di 3D lebih sering lebih sering lah diceng-in gak ujungnya nih enggak enggak siap siap coba dibikin setelah time after time mungkin day after day gitu kan iya atau month after month everyday aja gitu kan everyday boleh gak ada kerjaan lain berarti ya everyday udah mas Firman mas Firman ini mungkin salah satu IEO juga ini mendukung perkembangan musik nasional juga gitu kan setelah kemarin beberapa event juga disini juga kan iya disini juga ada tuh suatu event yang iya dia juga disini gitu kan jadi mas Firman kenapa musisi lokal aja dan kenapa tidak mengundang musisi luar pertama sih emang kalo kita dasarnya sebenernya nih kalo kita mencerita juga kita ini ada perform-perform band-band komunitas kayak gitu tapi mereka udah punya jam terbang lokal lokal itu kita emang support emang support banget jadi mereka emang ada kolaborasi juga anak-anak ini yang komunitas lah jatuhnya juga kita support selama ini juga event kita ya kayak gitu jadi dengan kata lain mas Firman itu pengen memberikan mereka suatu platform atau panggung untuk mereka lebih iya bener 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 sekarang yang mereka butuhkan itu panggung sih iya bener mas Firman thank you banget ya siap sama-sama nih siap sukses sukses juga sesungguhnya di tiketing lagi nih iya tiketing lagi nih jangan sampe di tiketing nih mas Firman thank you banget ya yuk mas Firman thank you ya udah gitu aja oke ya tadi keluar suara mirip banget ya gimana akhirnya akhirnya udah ngobrol sama mas Firman sama mas Firman selaku IO nya nama eventnya adalah time after time dimana ada yang muda dan yang tua itulah karena contohnya generasinya mas Firman tuh yang potret potret bagaikan langit di sore hari berwarna biru sebiru pahaku pake jeans pake jeans maksudnya iya udah pokoknya ya udah sampe ketemu karena acara yang sukses diadakan sukses kasih tau karena kita dikasih tahunya ini ribet banget ya iya gila karena acara yang sukses diadakan di tempat yang tepat iya 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 jangan lupa like, subscribe, komen, dan share dan share karena karena kita lihat ini viewers kita pake tour hah? hah? kita harus ngapain buka baju iya itu kalau mungkin bisa tulis di komen betul iya kita harus ngapain supaya kalian nonton gitu kan supaya kalian nonton yo dah